Welcome back to channel Dunia Games Kembali lagi nih bersama aku nih Raffali Rayuda Yang akan menemani kalian di konten Dah tau belum? Nah teman-teman semua ya Kali ini nih ya Gue akan memberikan rekomendasi Game Source like temen-temen nih Bukan gamers Kalau misalnya kalian Belum pernah main Game Source dong Yaudah Langsung kita masuk yuk Ke videonya Let's go Panggilan bagi kalian Para pemain Mobile Legends nih Sekarang kalau kalian top up di Dunia Games Pakai metode pembayaran dana Bakal ada cashback 50% Wih jadi murah banget dong Pastinya kalau top up di Dunia Games Buruan langsung cek website Dunia Games Di duniagames.co.id Atau download aplikasinya Di Play Store ya cuy Nah kalian pasti kenal nih Sama game yang namanya Dark Souls kan Atau bisa disebut dengan Souls like nih cuy Tapi buat kalian yang gak tau Souls like itu apa Sini-sini gue kasih tau Secara simpelnya nih Jadi Souls like itu Kayak sub-gender lah cuy Dimana kalian akan ber-roll playing Melawan boss-boss Atau musuh-musuh yang Sangat-sangat-sangat sulit cuy Asal-usulnya ada di Demon's Soul Dan juga Dark Souls nih cuy Yang dimana pembuatnya adalah From Software Yang langsung menginspirasi game lainnya Dengan tema dan juga cara bermain yang sama Nah sekarang nih cuy ya Buat kalian yang mau main game Stress-stressan gitu kan Gue kasih tau rekomendasi gamenya Let's go Nah di game pertama nih cuy ya Ada The Search The Search nih ya Bisa dibilang kayak Robo Souls nih Kalau lo penggemar sub-genrenya Di Search 2 ya Seri ini tuh udah bener-bener jadi keren banget Meskipun ada nuansa Dark Souls-nya Tapi dengan ciri khas futuristiknya sendiri dalam gameplay Ya kan Jadi ini tuh gamenya juga ngasih reward berupa loot Keren banget gitu loh cuy Bikin lo bisa upgrade karakter sampai jadi legenda tuh Pukulan-pukulan robot banget Jadi buat momen semua yang mau kayak mirip-mirip main game Dark Souls Tapi futuristik ini adalah jawabannya cuy Nah Di game yang kedua ada Team Mesia Oke cuy Team Mesia ini nih ya Bener-bener nih Kena pengaruh berat banget nih ya Dari Bloodborne nih Buatan From Software Bahkan Sampai desain karakter dan dunianya nih ya Sampai desain desain karakter dan dunianya nih cuy ya Tapi nih Tapi sayangnya nih ya Sayangnya game ini tuh gak bisa banget ngalahin keindahan mengerikan Dari Masterpiece Bloodborne ya kan Meskipun begitu nih Team Mesia tetap asik nih Buat jadi hiburan para fans Souls-like Yang pengen cicipin aksi RPG yang seru cuy ya kan Nah temen-temen semua Di game yang ketiga ada Steel Rising Steel Rising nih cuy Meskipun jauh dari kata sempurna gitu kan Dan combatnya tuh bisa terasa agak membosankan di akhir ya Tapi nih Tapi gue jamin ya Konsepnya tuh keren banget Game ini tuh settingannya ada pas revolusi Prancis nih Dimana sang raja pake robot Clockwork Yang serem buat bikin para pemberontak takut dan menyerah Tentu saja nih Segala sesuatunya tuh jadi rusak parah Dan robot-robot itu malah ngadain pemberontakan sendiri tuh cuy Gila ya Sampai akhirnya Aegis Si karakter pemain yang juga robot Jadi sadar diri Dan ambil peran buat berhentiin pembantaian Dan ngelindungin gak cuma rakyat Prancis Tapi juga robot sesama dia sendiri cuy Keren banget cuy Robot ya kalian di Steel Rising ini cuy Keren Nah di nomor 4 nih cuy Ada Mortal Shell Mortal Shell nih ya Bener-bener kena pengaruh nih Dari trilogi Dark Souls Kenapa bisa gitu bang? Nah jadi nih ya Dengan nuansa grimdark yang mirip nih ya Dimana karakter tanpa nama ini Berangkat misi buat ubah takdirnya dan dunia Keren banget cuy ya Nah kayak dunia kelam dan menyedihkan ala From Software gitu ya Game ini ngandelin cerita yang deep nih cuy Dan buat kalian yang bener-bener ngabisin waktu mainin ini Kalian bakal dapet reward yang worth it banget Pokoknya gue jamin ya cuy ya Nah di game selanjutnya nih cuy Ada Lords of the Fallen Lords of Fallen ini Lords of Fallen ini nih cuy ya Salah satu game Souls-like yang pertama meniru gaya Souls series Dan masih jadi yang terbaik sampai sekarang Meskipun agak kaku ya dibandingkan Petualangan dari From Software yang lain gitu kan cuy Tapi tetap oke menurut gue Karena bobot dari serangan senjatanya tuh bikin kombat Jadi puas banget nih cuy Gak cuma itu ya tenang aja Mati di Lords of Fallen ini cuy Juga punya sistem risk reward nih Yang lebih kuat dibanding Souls series utama Jadinya pemain bakal tergoda buat ngejar sedikit lebih jauh Meskipun bahaya makin nambah cuy Reboot atau sequelnya juga udah rilis nih Dan udah jadi salah satu game Souls-like yang terbaik nih Yang pernah ada tentunya Nah di game selanjutnya atau yang ke-6 nih cuy ya Ada Nioh 2 Atau Nioh 2 Nioh nih cuy ya Bener-bener aja dari semua game Souls-like Dan kayak surat cinta terbaik nih buat desain From Software Game pertamanya ditempatin di Jepang abad ke-17 Dan ngikutin petualangan adventurer asal Irlandia William Adams yang keterlibatan sama peristiwa sejarah penting Pas iblis atau yokai mulai menginvasi tanah itu Combatnya di Nioh itu luar biasa nih Dan punya banyak cara nih berbeda buat dihadapin cuy Nioh 2 itu prequel dari game pertama Dimana pemain ngontrol yokai yang berjual buat stop invasi iblis Fans dari game Souls pasti langsung kerasa nyaman di Nioh dan Nioh 2 nih Tapi nih cuy ya Tapi kedua gamenya ngambil pendekatan lebih ke arah arcade dalam combat Daripada duel yang metodis di game-game From gitu ya Ada spiritual successor bernama WoW Long Fallen Dynasty yang juga udah bisa dimainin sekarang cuy Nah terakhir nih cuy ya Game yang baru-baru rilis juga nih Namanya Lies of P Lies of P ini kayak binatang aneh cuy Sumpah lah Campur Souls-like gameplay yang kadang-kadang kayak Bloodborne Versi Clockwork gitu ya Dengan cerita gelap Pinocchio lu bayangin Si boneka harus hadapin pemberontakan robot Ini sih udah tuh masih keren banget cuy Walaupun gak masuk akal gitu kan Nah kalau dilihat nih ya Lies of P itu terdengar aneh banget nih Tapi game ini tuh bener-bener menunjukkan sumber inspirasinya dari Souls Dan ceritanya Pinocchio dengan sangat jelas cuy Dan gampang jadi salah satu game Souls-like terbaik yang bisa lo beli sekarang Nah kalau kalian gimana nih gamers? Kalian mau nyoba game yang mana nih? Dari rilis yang sudah gue berikan tadi cuy Pastinya kalian bakal stress banget nih Main game yang tadi gue udah kasih tau cuy ya kan? Oke Jadi mungkin segitu dulu aja Untuk video kali ini cuy Jika kalian suka jangan lupa kalian like Dan share ke teman-teman kalian nih Oke Jangan lupa juga untuk kalian subscribe Dan nyalain tombol notifikasi loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi Saat Dunia Games upload video-video terbarunya nih cuy Oke Jadi nama gue Ramdi Breda Sampai jumpa di video Dunia Games selanjutnya Bye-bye Thank you semuanya Dadah Aku mau main dulu Ah Lies of P ya yang baru aja keluar Bye-bye Sub indo by broth3rmax